Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sekala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah salallahu alaihi wassalam Pemirsa senang sekali saya Mira Azara Kembali menjumpai anda Pemirsa generasi milenial adalah Penopang masa depan bangsa Kedekatannya dengan teknologi Mampu melahirkan startup baru Di negeri ini namun Bagaimana kedekatannya Dengan masjid inilah Ulama menyapa memasifkan Generasi milenial cinta Masjid sudah hadir bersama saya Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah Dan beliau sekaligus sekretaris MUI Jawa Tengah Dr. Andes K.I.H.Multazam Assalamualaikum K.I.Multazam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir di Ulama Menyapa Dan juga Ketua Yayasan Badan Pengelola Masjid Agung Kauman Semarang Insinyur K.I.H.J. Hamad Maksum Al-Hafid Assalamualaikum K.I.H.M.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir di Ulama Menyapa Baik K.I.Multazam Kalau kita bicara tentang generasi milenial Boleh diceritakan sedikit untuk di Masjid Raya Baitur Rahman sendiri Bagaimana keterlibatan generasi milenial disana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemeriksa TVQ Semarang Dimanapun berabda Alhamdulillah pada Siang hari ini Kita bisa bertemu kembali Dalam Ulama Menyapa Program yang luar biasa saat sekarang ini Terima kasih Tadi disampaikan bahwa Bagaimana agar kita mendorong Keterlibatan Masjid Terhadap generasi milenial sekarang ini Ini kalau kita lihat bahwa Ini sebuah upaya Tantangan memang Kita lihat Anak-anak milenial ya Generasi milenial sekarang ini kan Kalau di hadapan sebuah masjid itu kan Beda mbak ya Sukanya adalah pengennya Lebih Lebih apa namanya Lebih bebas Lebih Apa namanya Lebih Ya semacam Ada rasa kebebasan yang lebih jauh gitu kan Kalau dikatakan dengan gadget itu pasti Wah lah itu Makanya saya bandingkan seperti itu ya kan Suatu contoh saja Kecil diundang misalnya ya Untuk pertemuan apa Kaitan dengan masalah kermajaan itu Yang diundang banyak orang itu yang datang juga berapa Tetapi Kita tidak kalah Apa namanya Pikir gitu ya Menjid harus membahas satu program-program yang bisa menyenangkan untuk generasi muda Itu Jadi kita harus ada Jadi kita harus ada apa namanya Program supaya menjid itu disenangi oleh generasi milenial Nah ini sangat penting Kalau tidak Kalau dulu dengan sekarang Kalau kita pernah juga remaja menjadi remaja menjid Itu beda Kuskamat pun juga beda Tapi kalau sekarang harus ada program-program yang bisa menyenangkan Dan menjid itu dicintai oleh anak Atau remaja Ini sangat penting itu Kalau kita itu menjid tidak berbenah Ya sudah Kita sudah akan ketinggalan lagi Apa yang dilakukan Mas Yitra? Yang dilakukan adalah Yang pertama adalah Yang bisa menarik Kita himpun anak-anak ini Kita kumpulkan remaja-remaja Menjid Baik mana apa Di kauman nanti Gus Khamad bisa menceritakan Khusus yang ada di Baitur Rahman Kita membahas satu program Supaya anak itu senang Yang pertama kita sediakan Wifi Wifi ini kan senang Syarat mutlak Wifi Supaya anak-anak dari sekolah-sekolah Kita bicara Wifi ini Supaya anak itu merasa tertarik Di Baitur Rahman saja Apa namanya Apa Kita sambil melihat Apa Macem-macem yang ada di Apa Brosing-brosing Tapi di sana disediain Nanti pas ada Kegiatan sholat duhur Juga ikut Jadi gampang itu Ini Yang kedua kita libatkan Anak-anak Remaja itu khususnya Yang di Masjid Baitur Rahman Ada kegiatan-kegiatan Masalah keagamaan Selalu kita Libatkan Misalnya kemarin ada Apa Itu Atka Korban Itu kita libatkan semuanya Nanti Apa Satu maharam Mungkin ya sama lah Itu kita libatkan Jadi artinya Masjid ini harus terbuka Masjid itu harus dikemas dengan baik Dan harus membuat satu program Yang disenangi oleh Anak-anak sekarang Ini penting Oce membuat satu angker Masjid itu ya Jadi harus ramah Sekarang digalakkan Ada istilah Masjid ramah Anak Masjid ramah Remaja Masjid ramah Orang tua Dan sebegitu Ini sekarang sudah baru in Ini di program oleh pemerintah Berarti terus berinovasi Supaya tetap kekinian Begitu ya Baik Kalau Kusamat pastinya Enggak kalah Menarik dengan yang di Baitur Rahman Boleh diceritakan sedikit Kusamat bagaimana Kalau di Masjid Agung Kauman Yang pertama Ingin saya sampaikan Bahwa Generasi milenial itu Yang bagaimana Memang Lompatan berpikirnya Jauh sekali Dengan yang kita alami Dan ini harus Kita lihat dulu Di dalam Kepengurusan masjid ini Kan masih Teman-teman yang Tidak Dalam masa generasi Yang sekarang ini Ketika kita Akan Memutuskan Supaya bisa merangkul Generasi milenial ini Cukup alat Kalau di Masjid Kauman Karena Harus ada Keberanian Untuk melakukan Sesuatu Yang dulunya itu Sangat Kita anggap Tabu Ini harus kita buka Nah ini Waktu itu kita Butuh Pembicaraan yang sangat Alat Akhirnya Lompat laum Bisa dimengerti oleh Bapak-bapak kita Bahwa kita harus Merangkul Generasi milenial ini Supaya Mereka cinta Masjid Karena bagaimana juga Mau tidak mau Kita yang tua ini Akan meninggal Dan dia inilah Anak-anak ini Yang nanti akan Menggantikan kita Kalau yang menggantikan kita Kalau kita tidak Rangkul Terus mendadak Seperti itu Prosesnya kurang lebih Berapa lama itu Cukup panjang itu Beberapa bulan Tapi tahan dulu Nanti kita akan bahas lagi Di segmen berikutnya Kita harus tindas Sesaat Baik pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam ulama menyapa Kami akan Segera kembali Untuk Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih